Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Saya sudah bertemu Bapak Ridwan S.A.G Kebetulan Bapak Ridwan S.A.G Ini adalah Lokasi Pumas Hubungan Masyarakat Di Sekolah Kami Di S.A.T.U.D. Selaya Ada pun yang saya ingin Wawancarai kepada Bapak Mengenai eksplorasi masalah yang kita temukan Di sekolah ini Yaitu salah satunya itu bagaimana Penyebab eksplorasi Itu salah satunya yang Kita identifikasi masalah yang saya laporkan Di laporan BPD itu Yaitu bagaimana Caranya mengembangkan hubungan berhasil Atau orang tua Hubungan atau hubungan orang tua Yang kita lakukan di sekolah S.A.G Bagaimana tangkapan Bapak Mengenai sekolah Dalam kerana terantang Membangun hubungan berhasil dengan orang tua Terima kasih Bahwa seorang umas Saya kira harus Mampu menciptakan OI Universitas Sehingga Dapat meningkatkan Meningkatkan Keadaan Bagi siswa yang ada di sekolah Seperti Apa yang kita programkan ini Adalah salah satu hal yang sangat penting Yang tentunya Ketika ada Siswa Yang bermasalah Saya kira Disinilah kita perlu membangun komunikasi Antara Pihak sekolah Dengan orang tua siswa Karena kalaupun misalnya Siswa ini Terkadang memang harus Selalu kita memberikan Suatu bentuk kontrol Agar Supaya Mereka Bisa Tahu Dan Orang tua siswa ini Bisa tahu Bahwa Kadang anak itu Yang ada di Di sekolah Di SMK 7 Misalnya ini Dia bisa Dia bisa Membantu Kita-kita ini Yang ada di Di sekolah Saya kira Seperti itu Untuk Sementara Kemudian yang kedua Membangun relasi Antara siswa Antara sekolah Dengan orang tua Disinilah kita melakukan Sebuah kunjungan rumah Jadi Kunjungan rumah ini Kemudian kita berkomunikasi Dengan orang tua siswa Memberikan informasi Apa sebenarnya Yang harus kita Lakukan Untuk Supaya Siswa ini bisa Menjadi Lebih baik Seperti itu Namun Kalau misalnya Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Dari apa yang Pernah kita komunikasi Komunikasikan dengan Orang tua siswa Dan pihak sekolah Itu kemudian Dikembalikan kepada Bagian 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 BP misalnya Karena kita Kita di sekolah Ini memang memiliki Apa namanya Tombini Ada beberapa Tombini Termasuk BP Kesiswaan Dan itulah semua Yang berkolaborasi Untuk bagaimana caranya Supaya bisa Membangun Membangun Bentuk-bentuk Kedisiplinan Yang ada di Sekolah kita Seperti itu Jadi Perubahan Kunjungan rumah Itu sesuatu yang Wajib dilakukan Disimpulasi Selayah Atau bagaimana Saya kira Kunjungan rumah itu Adalah salah satu Kami yang wajib Karena Dari sinilah kita Mampu untuk Berkomunikasi Lebih dekat Karena komunikasi ini Otomatis Orang tua Orang tua siswa sendiri Bisa-bisa Langsung Menyampaikan Hal-hal Yang memang Yang dianggap Bahwa Ini Ini ada Hubungannya Dengan Anaknya Yang sekolah Di 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 Sintai ini Karena Balaupun bagaimana Kalau misalnya Tidak ada informasi Yang Yang Dia tahu Itu kan Kemungkinan Dia anggap Bahwa Masalah-masalah Yang ada di sekolah Itu Ternyata Tentu Dia tidak Mampu Untuk Mengetahui Tetapi Ketika Misalnya Ada komunikasi Yang langsung Dibawakan Dari pihak sekolah Maka Otomatis Dia mampu Ada-ada Bahan Yang bisa Dijadikan Semangat Demikian Untuk Penjelasan Dari Bapak Wakas Kumas SMP Ketujus Selaya Mengenai Membangun Relasi Dengan Orang tua Sisma Saya ucapkan Banyak terima kasih Pak Maaf Bagaimana Waktunya Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana Bagaimana